Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara Hai kembali berjumpa dengan penyerah anda Abu Salamaturi memancar dari kota Bakasar Sulawesi Selatan Indonesia melalui channel kesayangan anda Khairil Anas TV pada edisi kali ini Khairil Anas TV akan bercelote dengan mengangkat sebuah topik berjudul sikap batonah yang disalah gunakan selamat mendengarkan dan tetap merdeka sahabat haril Anas TV dikutip dari buku akidah Islam oleh Syekh Ibrahim al-Bajuri disebutkan bahwa kewajiban bagi seorang Rasul memiliki sifat batonah batonah artinya cerdas apabila para Rasul tidak memiliki sifat cerdas maka bagaimana mungkin mereka mampu membangun argumentasi terhadap orang-orang yang menentangnya maka mustahil bagi seorang Rasul bersifat bodoh dan jahil sehingga dengan demikian batonah merupakan satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap Rasul dan juga wajib dimiliki para ulama dan cerdik pandai dari kaum muslimin sifat ini merupakan suatu keistimewaan yang patut untuk diteladani Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan kemampuan kepada para Rasul dalam menyampaikan ajaran dan menyelesaikan perkara diantara kaumnya termasuk ketika berargumentasi menghadapi kaum-kaum kafir yang menentang ajaran-ajarannya sebagaimana dalam firmannya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Artinya Allah menganugerahkan Al-Hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah kepada siapa saja yang dikehendakinya dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah maka ia benar-benar telah dianugerahi ke dunia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 Semua nabi dan rasul serta orang-orang berilmu memiliki kecerdasan yang tinggi dalam memberikan jalan tengah diantara manusia dan kaumnya baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan maupun dalam cara menyampaikan dakwahnya untuk memudahkan pemahaman para sahabat semua maka Al-Hair Il Anas TV akan memberikan gambaran mengenai wujud dan praktik sifat Fatona melalui penggalan cerita antara Raja Harun al-Rasyid dengan Abu Nawas siapa yang tidak kenal Abu Nawas sosok tokoh dalam cerita negeri seribu satu malam ini dianggap sebagai sosok orang biasa namun memiliki kecerdasan dan Fatona yang tinggi suatu ketika Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang-bincang di istananya dengan segenap ulama-ulama kerjaan di negeri seribu satu malam itu telah menjadi kebiasaan San Raja Harun al-Rasyid selalu melibatkan para ulama dalam membahas persoalan kerajaan dan utamanya masalah kemaslahatan rakyat selesai berdiskusi panjang di sela-sela acara makan bersama Harun al-Rasyid tiba-tiba bertanya dengan sebuah pertanyaan yang cukup nyeleneh begini pertanyaannya wahai para warosatul ambia adakah diantara kalian yang mengetahui apa yang sedang Allah kerjakan saat ini mendengar pertanyaan itu para ulama bergumam satu sama lain dan kemudian salah seorang dari mereka mencoba merespon pertanyaan San Raja sambil berkata maaf Tuhan Raja tidak sewajarnya kita sebagai manusia bertanya seperti itu kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat mahluk dari mananya Syekh beranggapan seperti itu saya bertanya apa yang sedang Allah lakukan saat ini dan itu sebuah pertanyaan yang wajar dan kalian kalau memang tidak mampu menjawab ya sudah katakan saja tidak mampu titah San Raja Harun al-Rasyid sejenak balerung istana menjadi hening sepi senyap semua hadirin terdiam sementara Raja bergumam dan tiba-tiba teringat si Abunawas hmm sepertinya Abunawas mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya ini Raja pun kemudian memerintahkan beberapa pengawal kerjaan untuk datang menjemput Abunawas dan menghadirkannya ke istana sementara itu di rumah Abunawas sedang duduk berkumpul bersama beberapa rekan-rekannya sambil menyeruput kopi menikmati hari tak lama kemudian rombongan pengawal kerjaan pun tiba dan memberi salam Assalamualaikum Wahai Abunawas Waalaikumsalam Ya Syed apa gerangan yang mengantarkan kalian kemari jawab Abunawas begini Abunawas Raja memanggilmu menghadap ke istana dan kami diperintahkan untuk menjemputmu dengan pakaian seadanya Abunawas pun segera berangkat menuju istana dikawal para prajurit kerajaan di istana raja para ulama masih berkumpul bersama san raja melihat Abunawas tiba raja pun segera memanggilnya wahai Abunawas kemarilah duduk di depan setelah memberi salam dan menghormat kepada para ulama dan raja Abunawas pun duduk di depan berhadapan dengan san raja ada apa gerangan tuan memanggil hamba begini Abunawas saya punya sebuah pertanyaan dan tidak seorang pun diantara ulama ulama kerjaan yang bisa menjawabnya saya yakin engkau bisa menjawabnya engkau sebagai orang yang dikenal cerdas dan fotonah apa gerangan pertanyaan itu wahai tuan serumit apakah pertanyaan itu sehingga para alim ulama ini tak mampu menjawabnya padahal mereka jauh lebih berilmu daripada hamba tuan sambung Abunawas sambil dalam hati berkomam pasti pertanyaan san raja nyeleneh sebagaimana biasanya jadi begini Abunawas saya bertanya saat ini kira-kira Allah sedang melakukan apa bila engkau sanggup menjawabnya maka engkau akan saya beri hadiah titah raja harun al rasid sejenak Abunawas terdiam lalu berkata oh itu pertanyaan yang muda tuan namun sebelum saya menjawabnya saya meminta satu syarat dan tuan harus melakukannya apa itu Abunawas katakanlah syarat apa yang kau minta mohon izin tuan saya saat nanti menjawab pertanyaan tuan saya harus duduk di singgah sana tuan dan tuan harus gantian duduk di tempat saya ini melantai bersama para ulama raja harun al rasid raja harun al rasid sejenak bingung ah syarat apa lagi ini gumamnya tapi baiklah saya setuju syaratmu karena saya penasaran ingin mengetahui apa jawabannya kata sang raja Abunawas pun bangkit dan duduk di singgah sana sementara raja harun al rasid duduk bersama para ulama jadi begini tuan raja saat ini Allah sedang mendudukkan saya di singgah sana kerajaan sedangkan tuan didudukkan berkumpul bersama para ulama itulah yang dilakukan Allah saat ini seketika raja dan para ulama tercengang dan manggut-manggut membenarkan apa yang dikatakan oleh Abunawas Mereka tersadar bahwa segala gerak-gerik alam semesta terjadi atas kehendak Allah dan itulah yang Allah lakukan setiap saat mengandalkan alam semesta bersama makhluk-makhluk ciptaannya sahabat dari langas di ibu itulah wujud fatonah cara cerdas menjawab persoalan menyelesaikan permasalahan dan mengenengahi konflik namun jokab atau pengikut islam jamaah yang juga menggunakan fatonah dalam bermuamalah namun sayang sekali mereka membelokkan fungsi dan pengertian fatonah kepada sikap-sikap yang kurang bagus ahli berkelit pandai berbohong lihai berdusta dan berpura-pura sungguh itu bukan fatonah yang diseriatkan oleh agama kita Islam rahmatanlil alamin itu bukan sikap fatonah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah dan para nabi utusan Allah bukan fatonah seperti itu yang diamalkan oleh para cerdik cendekiawan muslim fatonah ala jokam adalah praktik tipu daya yang menyerumuskan manusia ke dalam neraka fatonah yang dikerjakan oleh kaum jokam adalah praktik dusta berjamaah dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan menunjukkan pada neraka dan seseorang yang selalu berdusta akan tercatat sebagai pendusta di sisi Allah demikian celotian kita pada kali ini terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan barakullah wikum wa jazakumullahu khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian